Halo, selamat sore sahabat Prostem, kembali lagi dalam rangkaian acara Instagram Live Prostem. Nah, pada seri Instagram Live sebelumnya, kita sudah membahas mengenai stem cell, mulai dari penyimpanan hingga potensinya untuk berbagai jenis penyakit. Seperti yang sahabat Prostem ketahui ini, kan kalau stem cell itu sudah memiliki berbagai jenis penyakit ya, kemudian berbagai jenis penyakitnya itu dapat diperiksa, juga dapat diobati melalui mekanisme stem cell, yaitu mulai dari sekresi blood factor, kemudian sekresi sitokin, modulasi sistem imun, anti-inflammasi, juga anti-apoptoptik, dan masih banyak lagi. Nah, kemampuan ini dapat dimanfaatkan salah satunya untuk kasus wound healing. Apa sih kasus wound healing itu? Nah, hari ini kita akan membahas bersama dokter-dokter dari Divisa Clinic. Berbicara tentang wound healing atau luka, hari ini yang kita bahas adalah case report dengan judul The Combination Treatment of Pumbilical Cord Mesenchymal Stem Cell and Condition Medium for Diabetic Foot Ulcer. Case report ini merupakan hasil kolaborasi dari Prostem juga di Vasa Clinic. Nah, mengenai case report ini, kita akan langsung saja mengundang dokter Reva Farah Duyana, spesialis kulit dan kelamin konsultan, magister kesehatan, dan dokter Arief Triprasetyo, spesialis bedah plastik rekonstruksi dari Divisa Clinic. Untuk teman-teman dan sahabat-sahabat Prostem yang ingin menanyakan terkait luka ataupun terkait permasalahan kulit lainnya, langsung saja ya dikirimkan pertanyaannya di kolom komentar agar nanti bisa dibahas langsung dan dijawab langsung oleh para dokter-dokternya. Sebelum kita mulai untuk sesi pertanyaan dan diskusinya, saya izinkan baca dahulu ya mengenai CV untuk para dokternya. Nah, baik. Ini yang pertama merupakan CV dari Dr. Reva Farah Duyana, konsultan spesialis kulit dan kelamin, magister kesehatan. Beliau menyelesaikan pendidikan kedokterannya di Universitas Pajajaran pada tahun 1996. Kemudian, beliau meraih gelar profesi di Universitas yang sama pada tahun 1998. Beliau juga menyelesaikan magister kesehatan di Universitas yang sama pada tahun 2002. Kemudian, di tahun 2008, beliau mengambil spesialis kulit dan kelamin di Universitas Pajajaran juga. Pada tahun 2014, beliau berpartisipasi sebagai researcher pada Culture Cell dan VT Ligo, serta Clinical Observer Department Dermatology and Allergyology Jutendo University, Tokyo, Japan. Dan pada tahun 2017, beliau mendapatkan konsultan dermatologi dan sanarologi. Saat ini, beliau dari tahun 2008 bekerja sebagai staff Divisi Dermatologi Anak di FK4 dan RSAS Bandung. Beliau juga sejak tahun 2010 bekerja sebagai Direktur Klinik di FASA Bandung. Kemudian, sejak tahun 2017, beliau sebagai Kepala Divisi Dermatologi Anak Departemen Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin FK4 dan RSAS Bandung. Nah, sejak tahun 2018 hingga sekarang, beliau merupakan Ketua Program Studi Dermatologi dan Fenalologi FK4. Selanjutnya, kita bahas mengenai CV Dr. Arief ya. Nah, ini untuk CV Dr. Arief. Beliau pada tahun 2017 telah menyelesaikan S1 Pendidikan Kedokterannya di Universitas Air Langga. Kemudian di tahun 2012, beliau telah menyelesaikan profesi pendidikan dokternya di Universitas yang sama. Dan beliau mengambil S2 Magister Ilmu Kedokteran Klinik di Fakultas dan Universitas yang sama pada tahun 2019. Kemudian beliau juga mengambil spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik di Fakultas Kedokteran Universitas Air Langga pada tahun 2019. Saat ini, beliau merupakan staf divisi bedah plastik rekonstruksi dan estetik KSM Ilmu Bedah RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Sejak tahun 2020 hingga saat ini, beliau juga sebagai dokter bedah plastik rekonstruksi dan estetik di Santosa Hospital Bandung Kopo. Dan telah hijab tahun 2020 hingga saat ini, beliau merupakan dosen program studi ilmu bedah plastik rekonstruksi dan estetik Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaraan. Nah, diingatkan kembali ya untuk para sahabat post-time yang ingin bertanya mengenai luka maupun permasalahan kulit lainnya untuk dituliskan pertanyaannya di kolom komentar. Karena nanti di akhir acara akan ada sebuah merchandise yang menarik dan hadiah yang menarik untuk para penanya yang sangat beruntung. Langsung aja, tanpa berlama-lama kita mulai diskusinya dengan invite Dr. Reva dan Dr. Arief ya. Halo Dr. Arief, apa kabar? Kita tunggu dokter ya. Dokter di klinik dok? Iya, saya di klinik. Iya dokter. Dokter sehat dok? Sehat, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Teman-teman proses bagaimana? Alhamdulillah sehat juga nih dok. Kita semua pada penasaran dan excited banget nih mau bahas tentang case report yang kali ini kan ya. Sahabat-sahabat proyek juga udah pada nunggu. Karena kan kita baru kali ini nih dok, mau bahas dari dua sisi spesialis yang berbeda. Dari dokter Arief sebagai spesialis pedagastik, dan dokter Reva sebagai spesialis kulit dan panggian. Bindah ya dok, kami masih tunggu dokter Reva. Nunggu dokter Reva ya? Iya dokter. Iya dokter. Oh enggak. Ini sinyal sih posnya. Nungguin dokter Reva. Jadi gimana nih? Kalau misalnya kita mau posen-posen spesial gimana nih, Mbak? Caranya? Oh iya, tenang aja deh. Kita sama prosen. Nah untuk juga nih, kalau mau info juga nih untuk sahabat-sahabat prosen juga, dan mungkin teman-teman tifadzai yang di Bandung, maupun mungkin yang di Jakarta lagi belum di Bandung nih, kalau misalkan mau untuk perawatan ataupun mau mencoba sensal atau untuk perawatan yang lain, bisa ditibadai juga ya dok ya? Karena juga tiba-tiba itu juga tritmanya lengkap. Biasanya waktu perawatan nih, kalau misalnya saya harus pesan. Biasanya sih tanya-tanya yang gitu nih, pasiennya nih. Biasanya ada panggap, apa sih? Sekian-sekian. Betulnya kapan nih kira-kira? Untuk kalau misalkan pasiennya, nanti kan biasanya tentu perlu konsultasi juga ya dengan dokter ya, seperti itu. Nanti pokoknya prosennya masih selalu siap gitu. Makanya untuk para sahabat prosen dan teman tifadzai, jangan ragu nih kalau misalkan mau coba. Nah saat ini kan kita langsung membahas tentang case report ya dok, kolaborasi dari prosen dan tifadzai. Nah ini mungkin untuk sahabat-sahabat prosen, dan teman-teman tifadzai yang masih ragu nih untuk pakai, juga bisa nanti kan bagi-teman nih isinya seperti apa. Halo dokter Reiva, selamat sore. Halo. Selamat sore dok. Sorry dokter Arief. Selamat datang dokter. Baik. Suara saya, kedengaran. Iya, kedengaran dok. Ya, selanjutnya dokter Reiva dan dokter Arief, sudah banyak juga nih yang penasaran mungkin nih. Saat ini kan kita bahas mengenai wound healing ya, atau biasa sebut luka nih. Kalau menurut dokter juga dan dokter Arief, sebenarnya di sini sih luka itu seperti apa ya dok? Atau mungkin kan ada beberapa juga nih yang bingung jenis-jenisnya itu seperti apa ya luka? Terus juga bisa juga nih tergantung tingkat keperahannya seperti apa? Itu kan pastinya berbeda-beda. Dan menurut dokter Reiva dan dokter Arief, seperti apa ya luka itu? Dan mungkin berdasarkan jenis-jenisnya? Dokter Arief dulu yang lebih ahli. Kalau per definisi apa sih yang disebut luka, itu sebenarnya tidak hanya terbatas pada kulit, tetapi definisinya adalah terputusnya jembatan jaringan. Jadi antara jaringan itu kan dihubungkan oleh berbagai sel-sel, dan dia kalau misalnya terputus, itu menyebabkan luka. Tidak hanya luka itu berada di kulit, tapi kan memang yang paling sering kan kita lihat luka di kulit, tapi seluruh di bagian tubuh, entah di kulit, entah di otot, atau bagian-bagian di bawahnya. Yang penting adalah adanya terputusnya jembatan jaringan. Nah itu berarti kita sebut yang namanya luka. Itu, nanti berarti ada lagi nih bagiannya. Ada yang terjadi keperahannya tergantung dari ketebalannya, ada yang bagian tipis aja, bagian atas kita sebut daerah superficial, lalu partial thickness itu sebagian ketebalan kulit, atau full thickness seluruh ketebalan kulit, dari kulit sampai ke sekutisnya itu terputus semua. Atau yang lebih dalam lagi yang deep atau complicated, itu bisa mencapai ulang atau otot. Begitu. Seperti gitu ya. Kalau mungkin dari dokter Reva sendiri nih, kira-kira faktor-faktor apa aja sih yang mau pengaruhi? Ini kan setiap luka tentunya faktor penyebabnya berbeda-beda ya dok. Nah, mungkin menurut dokter Reva, seperti apa ya? Faktor-faktor penyebab luka pada umumnya seperti apa? Dan kira-kira nih yang lumayan cukup sulit untuk disembuhkan itu seperti apa ya dok? Ya, terima kasih mbak. Jadi, kalau tadi dokter Arief sampai ke tulang, sampai ke otot, karena memang bedah kan dalam. Nah, kalau saya yang permukaan superficial aja di bagian kulit. Jadi, kulit sendiri itu kan ada dari yang kulit ari atau epidermis, sampai dengan kulit jangat atau dermis. Dan di bawahnya baru deh subkutis yang ada lemak dulu baru otot. Nah, sebenarnya kalau misalnya dilihat dari ketebalan kulit itu sebenarnya sangat tipis banget. Hanya sekitar 0, sekian sentimeter. Tetapi ternyata di situ banyak sekali penyakit-penyakit yang terkait dengan muka tadi itu. Jadi, kalau misalnya dilihat dari faktor penyebabnya, kalau dari kami kulit itu dibagi dua dulu yang besar. Secara konginital atau diturunkan ataupun didapat. Karena sering lomba ada pasien-pasien yang lahir sudah luka, ngelupas gitu loh. Seperti luka bakar. Padahal dia lahir, sudah sejak lahir. Jadi, itu karena ada kelainan konginital. Dan itu hanya terbatas pada lapisan kulit yang atas atau dermis bagian atas. Jadi, nggak sampai dalem banget yang tadi kata Dr. Arief katakan. Sangat superficial. Tapi itu akan berlangsung seumur hidupnya. Itu yang disebut dengan epidermolisis bulosa. Kami ini sering juga mendapatkan kasus-kasus seperti itu. Kemudian, kalau misalnya dia sudah lahir, sudah besar, bukan dari konginital atau bawaan, itu penyebabnya juga macam-macam. Mulai dari infeksi, kemudian non-infeksi juga. Nah, kalau di kulit, infeksi ini banyak. Luka atau borok akibat infeksi. Salah satunya mungkin pernah dengar ya, kusta. Nah, kusta itu karena vaskularisasi atau peredahan punggung darah yang disitu kurang bagus, suplanya nutrisinya kurang bagus, sehingga sering borok yang tidak sembuh-sembuh. Selain itu juga ulkus-ulkus yang lain juga bisa disebabkan karena infeksi yang lainnya. Nah, kemudian di situ juga vaskularisasi atau peredahan darah yang tidak bagus, yang tidak adekuat atau tidak cukup. Atau juga sering nih terjadi pasien dia menjadi obat dokter sendiri, dokternya sendiri. Jadi suka ditempel-tempel deh pakai daun ini, pakai ramuan ini. Ya, Mas Arief ya sering dibatih. Waduh, kok udah kayak gini, Bu? Banyak daun-daun ternyata membuat pepes alias nempel-nempel segala macem. Nah, itu memperburuk luka. Mungkin itu salah satunya ya. Nah, tadi kan dokter Eva dan dokter Arief sudah menjelaskan ya, kira-kira nih jenis-jenis lukanya seperti apa. Kalau dari berdasarkan pengalaman baik dari dokter Arief nih sebagai spesialist dan plastik dan dokter Eva sebagai spesialist dan pelamin, luka jenis apa sih yang paling umum nih ditemui nih? Baik yang mungkin dokter Eva maupun dokter Arief sering temui di rumah sakit atau nih yang biasanya datang nih di tifazal klinik nih seperti apa? Kalau pengalaman luka apa saja, sebenarnya banyak. Nanti kita bagi lagi ya. Kalau kita bagi dari sisi bedak, kita baginya menjadi dua sebenarnya. Luka akut dan luka kronis. Batasnya beberapa selama ini kita memang mengetahuinya bahwa batas antara kapan luka disebut luka kronis kalau misalnya tidak bisa sembuh lebih dari dua minggu. Sedangkan kalau sekarang sih memang kecelakaan, tertusuk, lagi masak keiris. Nah, itu masuk luka-luka akut. Itu tapi penangannya sih sebenarnya tak mudah. Tinggal dibersihkan, kita jahit, selesai. Tapi menjadi permasalahan adalah ketika luka kronis. Nah, luka-luka kronis itu termasuk yang tadi yang disebutnya terefa, luka infeksi, atau karena luka yang vaskul reseksinya atau aliran pembuluh darahnya ke situ jelek. Biasanya terjadi pada sering pasien-pasien diabetes. Karena ada kelainan juga kan, ada pembuluh darah, pembuluh darahnya rusak, akibat gula darah yang tinggi, akhirnya per darah yang ke aliran darahnya menjadi terhambat. Seringkali yang terjadi di area ekstremitas atau area tangan atau area kaki, paling sering kaki. Karena kalau seperti diabetes yang terjadi, selain ada aliran pembuluh darah yang terganggu, penyembuhan lukanya terhambat, karena memang banyaknya radikal bebas, dan juga untuk sarafnya menjadi sering mati rasa. Yang terjadi adalah ketika mati rasa, ketika lagi jalan, nginjek batu atau ada luka, nggak terasa nih, dibiarin aja, akhirnya infeksi. Nah, itu yang sering. Dan itu jadi hal yang agak sulit gitu, karena penyembuhan lukanya menjadi terhambat. Nah, luka-luka yang seperti ini nih, yang butuh perhatian khusus. Awalnya ketika datang, bahkan kita harus mengedukasi bahwa, bu, harus sabar ya, lukanya ini perlu kita perbaiki, butuh waktu yang lama. Nah, itu sih yang luka-luka yang seperti itu tuh, luka-luka kronis yang entah karena itu, gangguan pembuluh darah, atau karena diabetes, atau karena infeksi, itu yang sulit untuk di terapi. Karena butuh kesabaran. Kalau dari dokter Iva sendiri nih, dok, dari pengalaman dokter, seperti apa ya? Yang mungkin bisa ditangani, atau biasa dokter tangani mengenai luka? Kan luka banyak jenisnya tadi ya, dok, ya? Betul. Ya, kalau dari kami yang tadi saya sudah katakan bahwa, apakah itu kelainan bawaan atau bukan? Nah, kalau kelainan bawaan ya, seperti yang penyakit yang langka itu, Mbak, ini sekarang sudah mulai banyak ya, pasien tahu. Kupu-kupu, epidermosis bulosa. Jadi karena dia itu kulitnya sangat rapuh, seperti saya, kupu-kupu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman di FASA atau Prostem yang memiliki kenalan, yang ada lepuh-lepuh, kemudian pecah, jadi kulitnya rapuh, lecet lagi. Nah, itu harus segera diperiksa ya, karena itu perih sekali, dan itu akan berlangsung terlalu. Ini ada yang tadi infeksi yang karena salah satunya adalah, yang paling sering adalah yang karena kusta tadi itu. Itu sama, dia tidak merasa pun, sehingga nggak ngerasa udah keinjek paku misalnya, atau kena panas, itu tidak terasa. Tapi kalau luka yang lain, misalnya, luka yang dibuat sendiri alias, memang itu treatment dari prosedur, dari estetik. Misalnya dia memang harus dibuat berdarah-darah dulu untuk skarakne. Nah, ini mungkin kali yang next ya, mbak ya. Next IG live kita bakal ngomong soal yang estetiknya. Skarakne misalnya. Atau memang ada luka-luka yang lain ya. Terus kalau saya sendiri, karena saya kulit kelamin, ada juga nih luka pada kelamin. Bisa seperti terjadi. Tapi luka kelamin itu ada dua, ada yang nyeri dan tidak nyeri. Nah, itu sebenarnya yang bahaya justru yang tidak nyeri. Karena tidak disadari, tidak nyeri, padahal itu bisa, kalau ibu hamil itu bisa jadi kelainan cacat danin. Jadi, sebenarnya banyak sekali sih, mulai dari luka yang ringan, yang hanya kena jatuh ya, jatuh. Seringnya seperti itu, jatuh dari motor, jatuh dari apalah gitu, tapi terus bekasnya hitam. Nah, dia pengen ngilain bekasnya hitam itu. Sebenarnya kalau luka, ngilain bekasnya yang susah ya, kalau luka akut, kalau luka kronis, penyembuhannya. Mungkin seperti itu ya, Mbak. Baik, dokter. Tadi maupun dokter Arief dan dokter Iva kan sempat menyinggung juga ya, mengenai treatment nih, treatment apa aja yang kira-kira bisa nih, dipakai untuk penyembuhan luka. Nah, kalau dari sisi dokter Arief maupun dokter Iva, biasanya ini untuk pengobatan lukanya ini, menggunakan apa, ataupun perlukan treatment apa, perlu treatment khusus kah, yang biasanya dipakai baik dalam luka yang kronis maupun yang tidak kronis. Oke. Kalau saya dari sisi bedah ya, kalau misalnya ada pasien datang dengan luka, kalau luka akut jelas, pasti akan kita segera dilakukan penutupan luka dengan penjahitan. Itu sudah pasti. Kalau luka kronis, nah luka kronis ini yang nanti akan kita bagi lagi menjadi tiga permasalahan. Masalahnya apa sih? Apakah masalah nekrotik atau jaringan mati, ataukah masalah infeksi, ataukah masalah eksudat atau cairan yang berlebih. Nah, tindakannya itu kita sesuaikan dengan masalahnya. Jika misalnya masalahnya adalah nekrotik atau jaringan mati, berarti harus segera kita lakukan tindakan operasi untuk kita hilangkan nih jaringan matinya. Nah, ketika itu kita lakukan perawatan luka, nanti dia akan tumbuh jaringan granulasi menyebabkan adanya jaringan yang banyak eksudatnya atau banyak cairannya. Itu juga nggak bagus. Harus kita lakukan perawatan luka dengan agen-agen yang dapat menyerap cairan. Seperti kayak foam yang seperti spons, nah itu menyerap cairan-cairan pada lukanya. Terus kalau misalnya infeksi gimana? Kalau misalnya infeksi kan biar kan ikulatan bentuknya warnanya hijau atau misalnya ada kayak nanah-nanahnya. Nah, itu harus kita bersihkan, harus kita rutin, kita lakukan kita lakukan apa namanya? Mencucian luka karena dengan irigasi pada luka itu akan menghilangkan bakteri-bakterinya sehingga bakterinya tidak sempat tumbuh untuk merosak jaringan. Nah, sering juga kita pakai pakai alat yang namanya NPWT atau Negative Pressure Wound Therapy. Kita pasang busa di lukanya terus kita sedot. Nah, nanti biar cairannya itu cairannya itu tersedot sehingga lukanya akan tumbuh granulasi. Cuman bersering kali itu bagus kalau misalnya kondisi pasien bagus. Misalnya ya walaupun memangnya ada infeksinya atau ada jaringan matinya tapi kalau kondisi umum pasiennya bagus misalnya pasiennya sehat tapi cuma ada lukanya itu gak apa-apa. Tapi permasalahan akan timbul kalau misalnya pasien diabetes seperti diabetes dia itu lukanya menjadi sulit sembuh walaupun sudah kita pakai tindakan yang seharusnya. Gitu. Kalau untuk dari sisi dokter Iva sendiri nih sebagai spesialis kulit dan kelamin dok Biasanya untuk tindakan luka ya ya betul mbak jadi yaudah kita lanjut ya jadi one heal ya oke mbak jadi kalau untuk perawatan luka ya atau one healing prosesnya itu kita ada namanya one dressing jadi untuk perawatan luka macam-macam yang pertama kalau misalnya tadi sama kayak dokter Arief ya kalau misalnya lukanya basah kita harus tarik cairan tersebut kita harus bikin kering tapi kalau misalnya lukanya kering tapi di dalamnya benyek-benyek benyek itu apa ya mbak ya lembek-lembek maksudnya kita harus ambil yang kering atau krusta atau keropengnya tersebut nah itu dressingnya atau compressnya itu berbeda-beda terus kalau misalnya dia itu ada jaringan nekrotik yang keras gak bisa dia papain itu 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 bagiannya dokter Arief itu akan di nekrotomi diambil dulu nah jadi itu semua memang harus butuh ketelatenan jadi seringkali terutama pasien saya yang benarnya hanya kecil aja misalnya mata ikan kecil aja terus sama saya dilakukan bedah listrik atau elektrokauter tapi karena usianya sudah tua itu kulitnya sangat rapuh sehingga bekas lukanya itu menjadi borok yang dalam nah itu seminggu sekali atau dua kali seminggu datang ke klinik untuk kita wound dressing atau kita lakukan kompres-kompres khusus karena kalau misalnya sudah diedukasi caranya begini-begini kadang pasien tidak bisa melakukan sendiri nah tapi dengan telaten sih akhirnya bisa naik-naik naik-naik juga nah tapi yang selain itu kita juga harus berikan nutrisinya kalau misalnya ternyata kekurangan zinc atau feriti feriti besi itu kita tambahkan juga untuk penyembuhan luka jadi memang harus komprehensif tetapi yang paling utama kita harus tahu dulu penyebabnya atau etiologinya apa sehingga kita lakukan penyembuhan seperti tadi jadi kalau misalnya lukusnya karena diabetes misalnya selama DM gulanya masih tinggi nah itu pasti akan terjadi lagi terjadi lagi jadi seperti itulah mbak kurang lebih wah ternyata banyak sekali ya dong faktor-faktor yang mempengaruhi dari proses penyembuhan luka itu sendiri baik dari segi kondisi itu pasiennya kemudian apakah luka itu termasuk luka yang sistemik atau bukan kemudian juga dari sedalamnya luka itu sendiri juga ya dok ternyata berpengaruh nah jadi untuk mau ingatin lagi nih untuk sahabat post-time yang mungkin baru bergabung mungkin kalau belum tahu ini saat ini kita membahas apa saat ini kita membahas mengenai temanya luka dikhususkan untuk case report kolaborasi antara post-time dengan divaza yang berjudul combination treatment of eumilical for mesenchymal cells and condition medium for diabetic foot ulcer baik dok tapi kalau satu lagi ada luka yang nggak tahu tuh mbak kalau luka hati gimana tuh dokter Arief menyembuhkannya aduh luka hati ini seru juga ternyata jadi insight baru nih buat saya sama dengan sahabat-sahabat post-time yang lain ternyata ternyata treatmentnya tuh banyak juga kan ya berdasarkan yang tadi sempat dokter Eva maupun dokter Arief ceritain nah kira-kira dari sebanyak itu treatmentnya apakah ada efek sampingnya nih dok terus kemudian perbaikannya sejauh ini apakah cukup atau memang memerlukan hasilnya kan mungkin pasien datang nih dengan ekspetasi oh langsung bisa sembuh seperti itu cuman memang kan balik lagi seperti tadi dokter bicara banyak juga faktor-faktor yang mempengaruhi dari klasis penyembuhan itu sendiri nah menurut panjangan dokter Eva dan dokter Arief seperti apa kalau dari saya efek perbaikan dari pengobatan standar itu akan maksimal akan bagus jika pada pasien yang memang kondisi umumnya baik nah jadi kalau misalnya hanya orang pasien kecelakaan memang misalnya penangan awal lukanya jelek lalu lukanya menjadi luka kronis tapi kan awalnya ini pasiennya baik-baik aja nih gak ada kelainan apa-apa sehingga ketika dilakukan tindakan dan pengobatan dengan pengobatan ya tanda-tanda kutip standar itu penyembuhannya akan cepat akan baik nah yang akan menjadi masalah ketika pasien dengan banyak komorbid misalnya tadi pasien dengan diabetes pasien dengan kelainan pembuluh darah nah itu tuh kalau misalnya kadang-kadang kalau hanya kita menggunakan pengobatan yang standar itu penyembuhannya jadi sangat lama nah itu sih yang menjadi tanda tanya dan apakah ada gak sih produk-produk yang bisa kita pakai selain produk yang standar yang sudah ada ini yang bisa memberikan efek penyembuhan yang lebih baik nah itu kadang-kadang itu sih kalau perbaikannya sih ya itu kalau misalnya pasiennya ada penyakit lain itu yang menjadi sulit ya setuju Mbak jadi kalau etiologinya dulu yang harus ditangani ya etiologinya tapi kita misalnya tadi itu kalau penyakit yang kelainan bawaan nah itu memang sulit akan terjadi terus jadi kita harus kasih edukasi yang baik kepada pasien dan keluarga bahwa ini akan terjadi seumur hidup tapi jangan jangan kecil hati jangan menurutkan kualitas hidup kita akan berbaiki yang pasti dia akan sehari-hari bisa hidup gitu dan tapi kalau misalnya ternyata itu karena infeksi itu harus segera ditangani infeksi sampai tuntas iya gitu kali Mbak iya banyak juga ya dok ternyata karena kan kita mau meluruskan juga nih selama ini kan mungkin beberapa korpor pasien mungkin ada juga yang mau langsung sembuh gitu kan ternyata kan memang seperti yang dokter Arief sebutkan memang harus sabar juga memang faktornya banyak ya dok ya nah tadi juga sempat dibahas nih ternyata selain dengan pengobatan standar yang ada juga mencarikan ya dok beberapa alternatif lain nih kira-kira apa sih yang bapak membantu proses penyembuhan luka itu sendiri nah ternyata semakin berkembangnya emuk penelitian emuk pengetahuan diketahui juga ya dok bahwa stem cell memiliki potensi untuk penanganan luka juga juga selain itu untuk baik yang luka ekosistemik baik itu luka kutuk kronis atau luka yang akut nah menurut dokter Ariefa itu sejauh mana ya perkembangan potensi stem cell untuk menanganan luka itu mbak sekarang ini di Indonesia kan memang bagus ya lagi berkembang stem cell ini maupun protein hasilnya itu yang dikenal sebagai secretome ya kalau tidak salah nah jadi kalau misalnya untuk memperbaiki untuk sebagai growth factor itu saya pikir itu baik sekali apalagi untuk luka-luka yang memang agak lebih superficial dan akut tapi kalau misalnya lukanya sudah kronis kemudian luas kemudian ada juga gangguan vaskularisasi dan sebagainya mungkin penyuntikan stem cell nih akan sudah punya tuh kasusnya yang bagus sekali waktu itu kita sama-sama melakukannya di klinikivaza jadi ulkus diabetes karena kecing manis yang ternyata bagus setelah disuntikan stem cell nah kalau untuk saya sendiri stem cell sejauh ini di bagian kulit itu lebih bermanfaat yang lebih banyak yang dieksplore dan sudah evidence-based adalah yang secretome-nya itu untuk scar terutama jadi scar itu justru hasil dari luka jadi kan kalau luka itu dalam keadaan akut dalam keadaan sedang terjadi basah kemudian sedang kotor dan lain-lain sedangkan kalau scar itu sudah kering jadi jaringan parutnya jadi seperti apa jadi bisa dekok lah atau bopeng-bopeng justru menimbul atau terjadi keloid nah yang stem cell yang secretome produk stem cell yang secretome-nya itu bagus untuk yang scar jadi yang bopeng-bopeng karena jerawat nih atau misalnya luka tabrakan atau cacar air nah itu bagus pakai secretome tersebut kemudian juga salah satunya adalah untuk rambut nih rambut tapi mungkin next next IG live kali ya mbak ya untuk alopecia nih bisa siap dong bisa tapi yang pasti betul sekali mbak tapi yang pasti promising banget deh yang stem cell maupun produknya ini untuk penyembuhan buka di bagian kulit baik dok kemudian kan tadi dokter sempat menyebutkan ya bahwa di Tivaza sendiri nih juga sudah mencoba dan nantinya nextnya bakal launching ya dok untuk pelayanannya di Tivaza nah bagaimana sih dok mekanisme ini terjadinya stem cell untuk luka yang selama ini dokter tangani cara kerja stem cell nya itu jadi sebenarnya kalau di benda-benda plastik banyak ya yang biasa bisa kita lakukan yang kemarin kita coba di Tivaza adalah untuk pasien dengan luka kronis di kaki akibat kulkus diabetes atau luka diabetes nah pasien ini itu sudah dilakukan perawatan luka sejak awal ya sampai sekarang sudah satu tahun memang perkembangan lukanya tidak terlalu bagus nah oleh karena itu dengan potensi dari stem cell yang bisa meningkatkan proliferasi sel dan juga neofaskularisasi atau pembentukan pembuluh darah-pembuluh darah yang baru dan menurunkan inflamasi atau menurunkan keradangan area luka nah dengan prinsip itu kita lakukan penyuntikan si mesen gimal stem cell nya ini yang kemarin dipakai oleh prostep kan yang umbilical cord mesen gimal stem cell yang diambil dari apa itu namanya umbilical cord itu ari-ari ya kalau misalnya bahasanya itu yang kita coba pada pasien dan memang hasilnya bagus memang memang signifikan karena dari sistem cell nya itu membuat tanpa ketika kita lakukan perawatan luka lukanya menjadi lebih merah yang dalam anda yang artinya adalah terbentuk neofaskularisasi atau membentukkan pembuluh darah baru nah itu yang nyata terlihat secara klinis ya yang bisa kita yang kita bisa evaluasi lalu dengan penggunaan sekretom juga karena kan kita melakukan penyuntikan stem cell satu kali lalu berikutnya penggunaan sekretom setiap tiga hari ketika perawatan luka nah yang kita tahu sendiri kan sebenarnya sekretom itu adalah protein-protein yang dihasilkan dari proses pembentukan stem cell sehingga isinya itu komposisinya banyak nih komposisinya itu bisa ada yang bisa kita lihat seperti interloikin 10 TGF-beta VEGF VDGF nah seperti VEGF itu adalah salah satu komponen protein yang dibutuhkan untuk neofaskularisasi sehingga semakin kita terawat dengan sekretom semakin merah lukanya semakin bagus sehingga proses penyembuhannya akan semakin cepat nah sekarang kemarin kan setelah kita lakukan perawatan penyuntikan dengan stem cell lalu kita lanjutkan dengan sekretom mulai menutup nih kulitnya jadi mulai cepat mulai bagus sehingga mungkin akan selanjutnya akan bed lukanya jadi bagus kita persiapan untuk operasi sehingga kita tutup akhirnya setelah selesai lukanya begitu wah ternyata hasilnya bagus juga ya dok ya nah mungkin mau juga nih mewakili pertanyaan dari sahabat-sahabat prosen maupun Miki Vazani yang di rumah nih jika memiliki jenis luka yang sama seperti luka yang tadi dokter bilang luka akibat diabetes ya dok nah mungkin biar supaya ada gambaran bagi pasien tersebut jika memang ingin nih treatment di Tifaza kira-kira prosedurnya saat itu seperti apa ya dok apakah datang langsung datang langsung disuntikan atau memang harus beberapa kali kembali seperti itu harus kalau misalnya punya keluhan seperti itu datang dulu deh ke sini ke Tifaza kita periksa nih kita konsult kita konsultasikan dulu kita lihat kita periksa apakah memang sebenarnya tidak ada pertanyaan di atas nih kalian menjawab pertanyaan di atas apakah harus di amputasi atau bisa dipertahankan dengan stem cell nah itu nanti tergantung kalau misalnya datang memang kondisi masih dalam tanda kutip bagus ya walaupun itu infeksi masih bagus nih sampai ke ujung masih bagus kaki-kakinya ya kan kita usahakan dipertahankan kita bersihkan lukanya ketika infeksinya sudah reda baru nanti kita suntikan stem cellnya untuk mempercepat penyembuhan lukanya jadi gak bisa nih kalau infeksi-infeksinya kita suntikan stem cell enggak nanti takut percuma nanti stem cellnya dimakan sama bakterinya rugi juga gitu terus kalau misalnya datang-datang sudah kering sudah hitam ya itu berarti memang gak bisa berarti memang terpaksa harus kita lakukan amputasi tapi amputasinya setinggi apa setinggi bagian yang mati aja gitu jadi gak seluruh bagian kaki misalnya yang walaupun semuanya kulitnya merah sampai kelihatan dagingnya tapi yang yang hitam cuma jarinya yang kita amputasi nah itu makanya pentingnya apakah di amputasi apa enggak lihat kita lihat dulu datang aja dulu ke kita nanti kita kita lihat kondisi lukanya gimana baru nanti kita berikan pilihan terapinya oke jadi mungkin untuk sahabat-sahabat profesor juga nih yang tadi sempat tertanya mungkin kalau memang memiliki jenis luka yang sama bisa datang dulu ya dok ke Tivaza nah tadi kan Toto sempat sebut juga ya dok ya ternyata dari hasil case reportnya tersebut setelah disuntikkan oleh sempat stem cell juga di kombinasi dengan adanya sekretum itu ternyata mengurangi jaringan nekrotik dan juga membantu epitelisasi ya dok nah mungkin mungkin sahabat profesor juga pengen tahu ya dok ya kira-kira apakah hasilnya itu langsung terlihat jelas mungkin kan kadang kalau misalkan luka diabetes nih sekilas aja kayak oh sama aja gitu mungkin kan jatahannya seperti itu tapi kan ternyata dari sisi klinisnya itu terdapat perbaikan dok nah menurut Toto seperti apa ya dok karena kan mungkin seperti yang tadi dokter bilang ya karena setnya kan gak cukup sekali seperti itu iya jadi memang kalau misalnya kembali lagi ya luka pronis akibat diabetes mau gak di mau diobati biasa standar aja lama banget ya baru tumbuh dengan injeksi stem cell yang kemarin kita lakukan dengan produk dari prosten itu memang hasilnya kalau dibilang instan sekarang suntik besok udah bagus ya enggak tapi dalam waktu 2 minggu 4 minggu itu kelihatan ada perubahan yang sangat berarti perubahan berarti apa ya tadi yang saya bilang karena produknya ini men-use untuk pembentukan pembuluh darah baru atau neumfasperasasi dan dari sekretomnya itu ada komponen protein yang mencetus untuk membentukkan pembuluh darah baru nah ketika kita buka lukanya lukanya jadi merah jadi bagus yang selama ini kita raut luka warnanya pink pucat enggak pernah bagus-bagus ternyata setelah 2 minggu jadi bagus jadi merah nah ketika sudah merah tumbuh granulasinya setelah granulasinya tumbuh baru kulitnya tumbuh nah itu kan butuh waktu nah tapi dalam dalam waktu itu 4 bulan eh maaf 4 minggu sudah terlihat hasilnya beda dari sebelum-sebelumnya kita rawat 2 bulan ya gitu-gitu aja ternyata setelah diberikan stem cell 4 minggu sudah berbaik sudah mengecil juga lukanya menarik sekali ya dok ternyata hasilnya dari yang dari pengamatan dokter ya dari mulai 2 minggu 4 minggu ya dok sudah mulai terlihat hasilnya nah sekarang kita langsung aja nih lanjut untuk sesi pertanyaannya ya dok nah ini ada pertanyaan untuk dokter Iva dari bongju.jlimang dok bagaimana pembelian luka nih pasca surgery kista kemudian juga bagaimana juga untuk pembelian luka pasca seser apakah ini dapat diterapi cukup untuk dengan pengobatan biasa atau juga dapat dilakukan dengan melalui stem cell ya terima kasih mbak jadi kalau untuk apapun penyebabnya yang luka tersebut jadi dia kan harus melalui proses penyembuhan luka yang terjadi terjadi tiga fase tapi kalau misalnya lukanya berjalan normal jadi artinya tidak ada nanah bau yang menyengat tidak kekuningan kemudian sudah mulai ada jaringan granulasi itu yang ditandai adanya pembentukan kulit baru yang berwarna kemerahan jadi seperti dokter Arief katakan kemudian juga tidak nyeri jadi perih ringan lah ya tidak nyeri kemudian juga pasiennya dan lukanya itu tidak melebihi penyembuhan luka itu tidak melebihi garis lukanya tersebut jadi itu bisa dikatakan bahwa itu adalah proses penyembuhan yang berjalan dengan normal jadi kalau seperti itu diikuti saja saran dokternya misalnya harus dikompres ke atau harus ada salep yang dioles dan sebagainya diteruskan saja tetapi kalau misalnya ternyata menyimpang dari hal yang tadi sudah disebutkan nah baru deh kita konsultasikan lagi ke dokter bagaimana sebaiknya karena kalau misalnya prosesnya fisiologis atau normal-normal saja gak apa-apa biarkan saja alam yang memberikan penyembuhan istilahnya seperti itu tapi kalau misalnya sudah dinyatakan tidak bisa baru kita next stepnya mungkin jangan langsung ke stem cell dulu tapi si sekratomnya tadi itu dioleskan barangkali atau ada yang bermacam-macam cara ada yang disemprot ada yang dioles ada yang dikompres ditutup nah nanti kalau misalnya enggak baru deh disuntikan stem cell secara langsung jadi itu untuk apa saja bisa ya baik itu untuk operasi kista jatuh dari motor luka sesar atau apapun dilihat dulu proses penyembuhan lukanya dan yang pasti karena itu adalah jaringan yang utuh kemudian terkoyak gitu ya sobek itu pasti proses penyembuhannya lama ada waktu lah minimal dua minggu jadi harus tetap kontrol dan jangan coba-coba nih sering nih pasien-pasien nih teman divaza juga sobat cross time juga ya jadi malah dikasih ini dikasih itu katanya ini bagus wah segala deh itu yang bahaya ya iya gitu kalian kemudian lanjut juga ada pertanyaan untuk dokter Arief dari BV.hamwati apakah penggunaan stem cell juga dapat digunakan untuk keloid dan apakah pengobatan standar yang biasa digunakan untuk mengurangi keloid pasca luka untuk apakah stem cell bisa digunakan untuk terapi keloid untuk saat ini memang beberapa penelitian masih memberikan hasil yang baik ya untuk keloid yang diberikan dengan stem cell tetapi pada prinsipnya untuk pengobatan keloid itu tidak boleh dengan satu modalitas harus multimodalitas jadi kita gak bisa ada keloid cuma kasih pakai stem cell aja atau ada keloid kita operasi aja enggak harus kita lakukan tindakan seperti operasi kita lanjutkan dengan stem cell karena terapinya tidak boleh satu karena sampai sekarang belum ada belum ketemu terapi yang paling pas untuk keloid itu apa tapi apakah stem cell bisa dipadukan untuk untuk setelah operasi bisa karena selama ini pun sering yang dari Budaplasik kita lakukan sebenarnya setelah operasi kita lakukan penyuntikan fat graft karena kan untuk untuk mendapatkan stem cell itu kan butuh waktu ini sebenarnya terkadang ini kan kalau dari prostem kan bisa kita minta langsung dapat nih cepat kan nah tapi kalau selama ini yang sebelumnya kan karena stem cell itu butuh waktu yang kita lakukan adalah kita cuma ambil lemak kita suntikan fat karena nano fat yang kita suntikan itu mengandung banyak benih-benih stem cell bukan stem cellnya ya tapi benih-benih stem cell dan itu yang kita pakai untuk membantu memperbaiki kontur luka tapi kalau dengan dari prostem sudah bisa menyediakan kita disediakan oleh stem cell yang sudah jadi dengan waktu yang cepat kita akan menjadi potensi yang lebih baik nanti bisa kita bandingkan nih yang satu dengan fat graft yang satu dengan stem cell hasilnya bagaimana tapi seharusnya secara teori tetap bisa digunakan karena fat graft yang kita pakai itu yang kita cari kan efek stem cell sebenarnya baik dokter ya seperti itu ya jadi selama ini sebenarnya juga sudah dilakukan juga ya dok terkait keloid cuman memang masih dalam nanofet ya dok mungkin bagi sahabat rosnya nih mungkin yang mau coba ataupun mungkin mau baca-baca di rumah juga terkait keloid nah seperti yang dokter Arif bicara ternyata keloid juga semua digunakan dengan menggunakan senkel sudah dapat diubat ya dok seperti itu nah kemudian ada pertanyaan lagi dari RT underscore RT ini untuk dokter Eva dok apakah bekas luka jahitan atau surgical scars di wajah dapat hilang ya tadi sudah saya katakan kalau misalnya proses penyembuhan luka alaminya itu berjalan dengan lancar dengan normal itu bisa hilang jadi dalam proses penyembuhan luka itu kurang lebih sekitar 3 minggu sampai dengan 2 bulan jadi tergantung kedalaman luka kemudian juga lukanya luka apa dan treatment untuk penyembuhan lukanya seperti apa nah jadi kalau misalnya di wajah ya mbak ya karena jatuh ya nah itu biasanya paling sering tuh pasien datang karena bekas hitam lukanya udah lama udah setahun lebih udah dua tahun atau beberapa bulan yang lalu udah gak ada dekok gak ada menimbul tapi hitam aja dan mengganggu nah itu bisa disembuhkan tapi memang perlu waktu jadi itu dengan obat-obatan yang dioles ya untuk bleaching agent atau obat pemutih kemudian kalau ingin lebih cepat bisa kita pakai pengelupasan kulit secara kimiawi peeling ataupun dengan dilasar nah kalau untuk yang bentuknya hanya sudah rata permukaan kulit itu gak perlu kita berikan sekretom ya jadi karena tidak tidak memerlukan proses penyembuhan luka lagi karena tinggal bekasnya tapi kalau misalnya lukanya masih masih ada dekok nih seperti bekas cacar bekas jerawat banyak dekok-dekok nah itu sudah bertahun-tahun gak bisa permukaan kulitnya tidak rata itu harus kita lakukan perlukaan dulu justru kita bikin luka baru kemudian pada proses penyembuhan luka kita kasih berbagai macam zat-zat dari luar yang bisa membantu mempercepat proses penyembuhan luka salah satunya adalah dengan sekretom tersebut jadi lukanya akan lebih cepat naik jadi pada prinsipnya kalau kita luka gak usah khawatir gak usah terlalu parno dengan memberikan berbagai macam obat-obatan yang kita dengar kita googling misalnya ya kita ikuti saja petunjuk dokternya jangan dikopek-kopek jangan dikorek-korek terus setelah itu dilihat step by step kalau misalnya masih juga baru nanti next step-nya apa next step-nya apa biar dokternya menentukan tapi pada prinsipnya selama tidak ada bakat keloid insya Allah bisa sembuh-sembuh saja baik dokter ini mau menyambung lagi ya ini untuk dokter Arisa jadi dok dipertanyaan lagi ternyata untuk luka pasca keloid itu baiknya adalah pengangkatan keloidnya atau lebih baik disuntik dok apa pengobatan keloidnya untuk ya pengobatan keloid lebih baik disuntik atau melalui pengangkatan keloid ya jadi tadi seperti saya bilang ya kalau untuk keloid terapinya tidak ada sampai sekarang belum ada klaim terapi A itu adalah terapi yang paling baik atau terapi B yang paling baik tidak ada jadi dari total banyak banget nih sekitar 20-an lebih untuk jenis-jenis terapi yang bisa kita lakukan pada keloid itu tidak boleh dilakukan satu jadi minimal dua atau tiga secara bersamaan misal kita lakukan operasi selesai masa penyembuhan luka langsung kita suntik lanjut kita lanjut laser atau bisa kita juga kita lakukan operasi kita suntik dengan stem cell atau fat graft lalu kita lanjut dengan laser atau lanjut dengan pengobatan-pengobatan lain yang sudah standar jadi tidak bisa berdiri sendiri jadi kalau tanya apakah lebih baik disuntik atau di operasi tidak bisa kita harus let juga nanti dan harus tidak boleh cuma satu kalaupun tidak operasi bisa saja berarti kita sutik sampai kita laser terima kasih dokter Arief nah yang ini terakhir untuk dokter Riva dari etna dot muliani kalau sesarnya sudah tiga tahun apakah masih bisa diobati dok dan apakah jika sesarnya sudah terbentuk bekas luka masih dapat menggunakan sensel ya jadi prinsipnya bekas luka itu yang dilihat pertama adalah permukaan kulitnya apakah permukaan kulitnya itu rata banget seperti kulit normal atau sedikit melekuk atau bopeng-bopeng marah atau menimbul atau keloid ada satu lagi yang namanya psikiatriki utrofi jadi dia itu keriput keriput kerijul gak dekot gak menimbul nah itu tindakannya beda-beda jadi yang pasti kalau misalnya kita istilahnya skin resurfacing jadi kita permukaan kulitnya itu kita sama ratakan dulu itu biasanya pada kulit yang dekok jadi kalau misalnya tadi mbaknya ibunya bekas sesar tiga tahun yang lalu apakah menjadi dekok atau menimbul sedikit biasanya hanya sedikit menimbul nah kalau sedikit menimbul itu kita bikin perlukaan lagi sama dengan needle dengan jarum micro needle atau jarum halus itu bisa kita punya alatnya di tifaza ini yang alatnya two in one micro needle plus ada radiofrekuensinya atau hanya dengan jarumnya saja bisa nah setelah itu baru deh kita kasih growth vector stem cell ataupun obat-obatan yang lainnya dan itu harus berulang serial ya tiga minggu sekali dua minggu sekali baru nanti permukaannya akan naik tapi kalau ternyata bekas lukanya keloid itu beda lagi yang tadi kata Dr. Arief ada yang disuntik lah ada yang di cryol ada yang di laser ada yang diobatin jadi memang harus dilihat dulu bekasnya seperti apa tapi pada prinsipnya jangan khawatir luka-luka itu bisa disembuhkan tetapi ingat nih pada saat lagi proses penyembuhan luka biasanya sekitar tiga minggu sampai dengan dua bulan jangan banyak diketak-katik jangan banyak dikasihin itu lebih ikut saran dokter ya gitu ya dok ya kadang mungkin selama ini juga orang-orang panik ya dok ya kok lupanya gak hilang-hilang gitu jadi coba pakai ini coba pakai itu atau mungkin juga terbanyak ya dok ya sering lihat-lihat juga nih mungkin beberapa banyak pasien takut lah mungkin ke dokter seperti itu kita coba aja lihat mungkin di Youtube atau mungkin di internet ya dok akhirnya ternyata justru baru tahu dari dokter kalau itu malas bisa memperlamat penyembuhan lukanya itu sendiri ya dok betul betul sekali makasih banyak banget nih untuk dokter Aiva dan dokter Arief atau penjelasannya ternyata membuka juga nih pengetahuan kita dan juga pengetahuan untuk sahabat-sahabat trust time ternyata luka itu macam-macam ya faktor-faktornya juga macam-macam dan juga yang paling penting saat penyembuhan luka itu sabar ya dok ya jadi gak perlu takut gak perlu risau gitu lebih baik dikonsultasikan juga ke ahlinya seperti itu izin saya baca take home message-nya ya dok nah ternyata untuk luka luka ini terdapat berbagai macam jenisnya ada yang lukanya itu jenis luka akut maupun luka yang jenisnya kronis nah untuk proses penyembuhannya itu sendiri faktornya itu bermacam-macam ya dok seperti apakah beliau dapat mengorbit atau tidak kemudian juga dari mungkin lifestyle-nya ya dok terus juga apakah ada infeksi lain dan berbagai macamnya ya dok nah kemudian salah satu nih potensi dari stem cell-nya itu sendiri untuk penyembuhan itu yaitu dengan meningkatkan proliferasi sel neopaskularisasi menurunkan inflamasi menurunkan lesipada cedera kulit juga membantu pembentukan kolagen membentuk pembentukan satelastik penghambatan aktifasi metal proteinase sehingga proses dari penyembuhan luka itu sendiri menjadi lebih cepat dan lebih baik ya dok nah untuk sahabat-sahabat prosen juga nih baik yang di Jakarta di Indonesia utama yang di Bandung ya dok ini mau memberitahu juga bahwa dokter Eiffa ini praktiknya dan dokter Arief gimana dok mungkin kalau misalkan ada yang mau konsultasi lebih lanjut dok terkait luka atau terkait konsultasi kulit lainnya bisa datang ke Tifaza Klinik nah Tifaza Klinik ya dok ya dok pasti nah ini juga untuk sahabat-sahabatnya nih kalau mau ke Tifaza Klinik nih saya mau bantu juga info ini karena terutama untuk yang di Bandung treatment Tifaza Klinik ini ternyata sudah lengkap ya dok ya ada bermacam-macam jadi selain dokter Eiffa sebagai SPKP dan juga dokter Arief sebagai SPBP ternyata juga di Tifaza Klinik juga ada dokter gigi ya dok ya jadi bisa ada treatment gigi juga ya dok ya kalau ingin Tifaza Klinik dan dokter Gizi juga nih terutama di Bandung ya yang untuk 100% di Bandung kalau misalkan nih mau ke Tifaza Klinik nih banyak juga ya layanannya ya dok bisa untuk Lejup ya dok terus kemudian Agnel Agnescar Faskular Lifting Body Resheque nah kemudian kalau untuk yang beda plastiknya ada Inoplasty Fresh Lift terus untuk Bistrogeri Liposaksin juga ada ya dok nah kemudian untuk yang dokter gigi juga ada scaling tooth extraction pemasangan front pinir dan masih banyak lagi jadi untuk sahabat Klosen nih kalau yang di Bandung jangan ragu kalau misalkan memang mau konsultasi di Tifaza karena memang Tifaza kliniknya sudah lengkap ya dok seperti itu nah untuk sahabat Klosen juga kalau memang tadi nih ternyata baru join di tengah-tengah terus juga ternyata belum sempat kelewat nih untuk lihat Instagram Live ini jangan ragu jangan takut karena nanti Instagram Live ini akan diposting juga di Instagramnya Prostamp jadi mungkin bisa nonton dari ulang lagi nah sambil mau ngingetin juga kalau misalkan untuk penanya tadi yang sudah bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang menarik juga ya dok yang banyak juga pertanyaannya di esok harinya akan ada pengumuman untuk pemenang sebanyak lima orang yang beruntung akan mendapatkan Merchandise Prostamp nah ini yang salah satunya menarik nih salah satunya ini akan mendapatkan treatment dari di fase klinik ya dok seperti itu nah khususnya di Bandung iya di Bandung kalau di Bandung mau ke Bandung nggak apa-apa iya kalau mau ke Bandung juga nggak apa-apa ya dok ya unopen terus oke makasih ya dok kalau mengingat nih dok waktu kita juga sudah sempit gitu ya dok ya jadi kita mungkin langsung sudahi saja untuk Instagram live-nya jadi kalau misalkan sahabat Prostamp sampai ketemu lagi di sesi Instagram dan Prostamp selanjutnya terima kasih dok terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.